Yang memang belum menyampaikan tanda terima laporan harta kekayaan Kami akan merekap lagi nanti siapa-siapa Yang jelas dari awal kami sudah menyampaikan surat kepada seluruh partai politik Untuk mereka mengingatkan caleg-calegnya Yang menurut dasar hitungan mereka dari awal Oh ini terpilih misalnya kan gitu Nah ini silahkan untuk mereka urus dan kemudian mereka sampaikan kepada KPM Nah berdasarkan ketentuan PKPU 5 pasal 37 yang saya sampaikan tadi Bahwa memang ada ketentuan paling lama 7 hari setelah penetapan calon terpilih ini dilakukan Untuk mereka menyampaikan tanda terima laporan harta kekayaan itu sendiri Nah ini tentu kami sesuai dengan tadi di rapat plenos Sebelum kita tutup kita ingatkan kembali kepada partai politik Untuk segera mengingatkan kepada caleg-caleg terpilihnya Untuk menyampaikan tanda terima laporan harta kekayaan itu Karena berkaitan dengan tidak menyampaikan atau belum menyampaikan ya Belum menyampaikan laporan harta kekayaan Tanda terima tersebut Nanti itu akan dilakukan penundaan untuk pengusulan pengangkatan atau pelantikan gitu Jadi ditunda sampai yang bersangkutan melengkapi tanda terima LHKPL tersebut Jadi kalaupun prosesnya dalam beberapa 7 hari setelah Lalu kemudian ada lagi menyampaikan Nah maka kita harus segera sampai Sampai apalagi kalau memang sebelum proses pelantikan itu dilaksanakan Sampai apalagi kalau memang terjadi 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 Terima kasih.